Oke halo guys Jumpa lagi dengan Gamer Tua Pada kesempatan kali ini Gamer Tua akan nge-react Iklan-iklan ROK Yang Dibawakan oleh Youtuber-youtuber papan atas Mereka subscribernya Jutaan semua guys Tentu kalian Player ROK, kedepannya jangan heran Kalau game ini Makin banyak bocil-bocil Yang main ya, karena yang Iklannya pun kan Ya lu lihat aja lah, nanti kayak gimana gitu kan Kita langsung aja ke videonya ya guys Jangan lupa Like dulu sebelum nonton Nah Ini Winda Basudara dan Dilanpros ya Jadi Ini nanti itu Youtuber-youtuber Bocil kematian dan Banyak Youtuber-youtuber FF Gip Alok Yang akan main ROK Bayangin aja guys Dicat aliansi bukan GC yang mereka mau Bang Gip Alok Bang Lalu dia dididik untuk beli Minamoto guys Geda ahlak emang Minamoto Guys Minamoto Expertise 3 juta Anjir Saladin Saladin Tidak salah Bagus Beli aja Saladin Apaan itu yang disambing Tidak 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 Bia Mati Gelut Lagi Mati Gelut Lagi Ya Beda Tidak Tenang Aja Nah dan selanjutnya Andre Kalau menurut tiba-tiba pas gue perang mati Powernya 4.000an Sultan power 4.000 guys Sekali tumbuk nangis dia Namanya Rise of Kingdom Tau kan Rise of Kingdom ini adalah game strategi berbasis sejarah Di sini semua orang bisa membangun peradaban mereka sendiri dan bertarung untuk menjadi yang terkuat Di Rise of Kingdom ini ada 12 peradaban yang memiliki komandan dan juga keuntungan Dan bahkan gaya arsitekturnya masing-masing Nah kalau aku sih pilih peradaban Spanyol Spanyol guys Lalu 10% untuk experience dari unit netral Dan ekstra 20% untuk produksi sumber daya alam Jadi selain itu disini kita juga desain kota kita sesuka hati Yang pastinya menguji kreativitas kita nih Dan yang paling seru dari Rise of Kingdom adalah event Ark of Osiris Ini Osiris League Selamat gambar guys Aliansi penting guys Hai guys tau gak Nah ini Alshad Akhbar dia Seru banget Tipe game yang kayak gini nih yang gue suka Game strategi tapi gak bosenin Gak heran kalau game ini tuh udah di download lebih dari 85 orang di seluruh dunia Dan selalu masuk mulai game strategi yang terlaris di playstore Pasti banyak juga dari kalian yang main game ini nih Namanya Rise of Kingdom Terus kita lihat ya Kayak gimana iklan dia Kalian bisa pilih 12 peradaban yang memiliki keuntungan Commander dan gaya arsitektur yang unik Nah kalau gue mainnya pake peradaban Jepang nih Kalian kan tau kalau gue suka banget sama Jepang-Jepang gitu Gue juga pilih Jepang karena Macul luan 3% kekuatan troop 30% kecepatan roaming team Pengumpulan sumber daya alam yang Aduh Ini diajarin macul semua anjir sama iklannya Nah karena gue mainnya udah lama Wah meresahkan banget guys Minamoto tuh 3 juta guys yang kalian bermainnya Dan kepake pun cuma buat berbarian Ah laki nih ngiklaninnya suruh beli Minamoto expertise guys Jangan beli guys Nanti nangis Kalau mau Minamoto Minta lah sama bapak kalian ya Beliin Minamoto pak expertise gitu Yang gue bilang nih karena gue pilihnya peradaban Jepang Liat tuh Arsitekturnya Jepang banget Dan gue juga kasih dekorasi pohon sakura gini nih Pink-pink Keren kan Tuh Dan power gue ini 10.490.000 Sempet kalah guys Jadi powernya 10 juta Tumbuk Nangis Jadi jika kalian itu harus melatih pasukan kalian Untuk lebih kuat lagi Meningkatkan kekuatan kalian Dan bisa mengalahkan pasukan-pasukan musuh guys Fitur seru lainnya dari Rise of Kingdom Adalah event ini nih Mantep Asad ya iklannya Silahkan guys Minamoto Jangan misalah Lanjut kita ke Pidu terakhir ya Jadi kalian Banget nih Sepi banget lagi dirumah sendirian Wah Kayaknya bikin keributan asik nih Biar ramean dikit Eh Kan lagi PPKM Mana boleh rame-rame Senatan Liandi ini ya Gue bikin keributan virtual aja deh PPKM Pengen ribut dia Nah guys Ribut virtual ya Jadi tauran virtual guys ROK tuh Kata si Dianatan Tauran virtual ROK Game perang strategi ini dapat nomor 1 Di kategori game strategi Ribut virtual Lanjut Game nya juga seru banget Dan cocok banget Buat nemenin kita Saat PPKM gini Nah jadi gue lagi buka Fitur world map Dan di Rise of Kingdom Sini Gue paling suka tuh Sama fitur barbariannya Gak cocok guys Bikin stress Abis duit Najero Pasukan gitu Terus Ada angka 6 nya Nah jadi barbarian itu Tarih tips dari dia mainnya gimana Dan kita bisa ngelawan mereka Untuk dapetin bahan Nanti fungsinya itu Untuk upgrade bangunan kota kita Dan gue mau nyontohin Gimana cara paling ampuh gue Kalau lagi perang nih Pertama kita search dulu Untuk barbariannya Nah disini ada ya Terus kita langsung Tahan bentar Di kota kita Terus kita arahin ke barbariannya Pertama Gue bakal pake pasukan kecil dulu Jadi ini baudikanya Persekusi semuanya Nah mantap Jadi emang bener-bener Berjalan sesuai dengan rencana banget ya Pokoknya strategi gue tuh Udah emang paling ampuh lah Karena emang semuanya tuh Berkat bodika guys Kalian pasti gak asing lah namanya Karena dia ini adalah Seorang pemimpin terkenal Berasal dari Britei Nah jadi Di Rise of Kingdom ini Kita bisa memilih Salah satu dari 12 jenis peradaban guys Anjir Strategi ampuh Silahkan pake bodika guys Nanti kalian Nangis Pake bodika Anjir Oke lah mungkin itu ya Video reaction dari gue Jangan terlalu percaya pada iklan guys Langsung aja kalian main Jangan lupa subscribe Gamer Tua ya Youtuber R.O.K. Abal-Abal Salam Bakuh Hantam